Intro Al-Hukmur Rabi'ah Al-Yajuzul li'anu Biduni huduril hakim Opotosah Al-li'anu sumpah li'an Kelawan tanpo Hadirnya si hakim Sumpah li'an Tidak di depan hakim Opotosah Ittafakawus mupakat Sub'al-fuqoha Boro ahli fikih Ala'an al-li'an Bahwa sesungguhnya Sumpah li'an Ikulaya juzu Orasah Opolian Illa kecuali Bi'hadratil hakim Di depan hakim Auman Atau orang Yunibu Yang menugaskan Hu'engman Mendelegasikan Hu'engman Sub'al hakimu hakim Li'an Liannahu Krono seduhni Kelakuan Hiku'idha Nakala Apabila Mungkir Ahaduhumah Salah satu Dari Suami Istri yang li'an Awasabada Atau terbukti sah Alihi atasnya Al-amru Zina Wajabah Maga Wajiblah Al-haddu Hukum Had Wa'ikumatul Had Sedangkan Utawi Menegakkan Hukum Had Ikumin Khosok Isil Hukum Diantara Kewenangan Para hakim Bukan Pribadi-pribadi Wayambagi Dan Patut An-ya'idhu Hendaknya Menasehati Sobal Imamu Negara Hakim Dalam hal ini Az-zawjaini Suami Istri Yang Bersumpah Li'an Wayuzakiro Hendaknya Hakim Mengingatkan Huma Kepada Suami Istri Yang Li'an Bi'azabilah Adanya Azab Allah Wayakula Hendaknya Hakim Mengucap Likuli Wahidin Kepada Masing-masing Min Huma Dari Suami Istri Yang Li'an Ngucap Azab Dunya Ahwanu Min Azabil Akhirah Sungguh Seksaan Di Dunia Lebih Ringan Daripada Seksaan Akhirah Wayukhawifah Hendaknya Menakuti Sobal Hakim Huma Kepada Suami Istri Yang Li'an Bi Misli Qawli Dengan Semisal Sabda Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyum Amru'atin Adhkhalat Ala Qawmin Mana-mana Ada Perempuan Yang Menerima Tamu Atas Suatu Kaum Man Laki-laki Lain Laisa Minhum Yang Mana Laki-laki Itu Bukan Termasuk Para Suami Wanita Wanita Itu Orang Perempuan Yang Menerima Tamu Laki-laki Lain Maksudnya Selingkuh Maka Orang Perempuan Itu Sama Sekali Tidak Termasuk Dalam Jaminan Tanggungan Allah Sedikitpun Dan Tidak Akan Memasukkan Ha Perempuan Itu Allahu Allah Al Jannata Kesurga Mana-mana Ada Laki-laki Jahadah Yang Mengingkari Walah Tahu Anaknya Bucu Neng Lair Niro Tuk Elek Tidak Gilem Ngakoni Padahal Memang Bibitnya Malah Menuduh Istrinya Berzi Zina Bahwa Yang Luru Padahal Dia Juga Melihat Nilai Kepada Yang Ngerti Rambuti Rodok Bodoh Ngerti Irungi Rodok Bodoh Tapi Tetap Ingkar Ihtajabah Maka Menutup Diri Sopo Allahu Allah Anhu Memenuhi Hajat Orang Itu Wafadohah Dan Allah Akan Mempermalukannya Ala Ru'usil Awalin Walakhirin Di Depan Umat Terdahulu Dan Umat Di Kemudian Hari Al-Hukmul Khomis Hukum Yang Kelima Kaifiyyatul Li'an Wa Tariqatuh Tata Cara Li'an Dan Metode Cara Berli'an Wad-Dohad Al-Ayatul Karimah Tariqatul Li'an Wa Kaifiyyatuh Bishaklin Jali'in Wadih Ayat Tersebut Menjelaskan Cara Bersumpah Li'an Dan Tata Caranya Dengan Bentuk Yang Sangat Jelas Wahia Tata Cara Itu Adalah Suami Mendahului Suami Sumpah Lebih Dahulu Faya Faya Hendaknya Suami Yang Li'an Berucap Arba Amar Rodin Empat Kali Asyghatat Taliyah Redaksi Berikut Ini Asyghatat Billah Inni Lasajikun Fima Romaitu Habihi Minazina Saya Bersaksi Demi Allah Sungguh Aku Lasajikun Orang Yang Benar Fima Dalam Hal Romaitu Yang Aku Tuduhkan Kepada Istri Bihi Sesuatu Itu Minazina Yakni Kami Tuduh Zina Summatula Inu Atau Summatula Inah Lalu Istri Ganti Bersumpah Lian Almar Atu Perempuan Fata Kula Hendaknya Istri Berucap Arba Amar Rodin Empat Kali Asyhadu Billah Innahu Laminal Karibin Saya Bersaksi Demi Allah Sungguh Si suami Itu Bohong Fima Dalam Hal Romani Yang Dia Telah Menuduh Aku Bihi Dengannya Minazina Yakni Menuduh Zina Sama Kemudian Yakhtimah Hendaknya Si suami Memungkasi Film Arratil Khomisah Hitungan Yang Kelima Bikau Lihi Dengan Ucapannya Laknatullah Alayhi Alayhi Hingkana Minal Galibin Fima Romah Habihi Minazina Bahwa Laknat Allah Akan Menimpa Suami Itu Jika Suami Itu Berbohong Dalam Hal Yang Dia Tuduhkan Kepada Istrinya Minazina Yakni Zina Sama Takhtimah Kemudian Memungkasi Film Arratil Khomisah Hitungan Yang Kelima Bikau Lihat Dengan Ucapan Si Istri Gudub Allah Alayhi Kemarahan Allah Siap Menerima Si Perempuan Itu In Kana Minas Sadiqin Jika Suaminya Benar Fima Romani Bihi Dalam Hal Yang Dia Tuduhkan Kepada Saya Minazina Yakni Zina Zina Zahirul Ayat Al-Garimah Annahu Layuk Balu Minar Rajul Aqal Min Khamsi Marrat Zahir Dari Ayat Yang Mulia Ini Bahwa Tidak Diterima Sumpah Dari Suami Kurang Dari Lima Kali Dan Lalu Laknah Bil Ghazab Dan Tidak Diterima Pula Dari Suami Menggantikan Lafat Laknat Dengan Lafat Kemarahan Allah Demikian Pula Tidak Diterima Dari Perempuan Itu Sumpah Kurang Dari Lima Kali Walah Tidak Pula Diterima Antub Dila Si Perempuan Itu Mengganti Al-Ghudba Lafat Ghatab Marah Bil Laknat Diganti Dengan Laknat Wal Bada Atu Takun Bil Rajil Fili'an Dan Mulai Yang mulai Sumpah Lebih Dulu Yaitu Laki-laki Dalam Sumpah Lian Wahua Madhabul Jumhur Dan Ini Yang Menjadi Madhab Mayoritas Ulama Min Fuqaha Il Amsar Dari Fuqaha Di Berbagai Kota Sampai Masak Nalami Ngeriti Apa Nolik Anu Akaret Mulai Ngeriti Ya Bismillahirrahmanirrahim Wa Kala Abu Hanifah Radiyallahu Anhu Yuktaddu Bili Aniha Iza Budi Abih Yuktaddu Dihitung Sah Yuktaddu Dianggap Sah Bili Aniha Sumpah Liannya Isteri Iza Budi Abih Jika Sumpah Isteri Itu Didahulukan Wa Marju Khilaf Utawi Penyebab Terjadinya Khilaf Yaitu Annal Fuqaha Yarona Li'ana Zawji Muciban Lil Haddi Al Zawjah Wa Li'anuha Yuskitu Zalikal Hadda Sebab Adanya Perbedaan Itu Adalah Para Fuqaha Memandang Sumpah Li'annya Suami Mengakibatkan Hukum Had Atas Istri Dan Sumpah Li'annya Istri Mengugurkan Hukum Had Itu Sehingga Urutannya Suami Nuduh Dulu Baru Istri Mengelak Ya Mesok Istri Mengelak Dulu Baru Suami Menuduhkan Aneh Lalu Jumhur Mengatakan Suami Dulu Yang Sumpah Li'an Baru Istri Fakana Minat Tabi'i Sehingga Sangatlah Alamiyah An Yakuna Li'anu Hamu Tahkhiron Kalau Kalau Sumpah Li'annya Istri Itu Yang Akhir An Li'ani Dari Sumpah Li'annya Suwa Dari Sumpah Li'annya Su Suami Sedang Abu Hanifah Tidak Memandang Sumpah Li'annya Suami Menyebabkan Hukum Had Bagi Istri Li'annya Had Zina La Yisbutu Illa Bi'arba'ati Suhud Aub Bil Iqrar Karena Menurut Hanafi Had Zina Tidak Bisa Ditetapkan Kecuali Harus Berdasar Empat Orang Saksi Atau Karena Pengakuan Si Pelaku Falai Samenant Toruri Sehingga Tidaklah Seharusnya An Yat Akhoro Harus Sekali Belakangan Lian Sumpah Li'annya Istri An Li'ani Dari Sumpah Suami Itu Perbedaannya Hanafi Suami Sumpah Li'an Itu Istri Tidak Harus Dirajam Istri Dirajam Kena Hukum Had Itu Kalau Ada Empat Saksi Atau Istri Itu Ngaku Berbuat Zina Kalau Sekedar Sumpah Li'annya Suami Tidak Menyebabkan Hat Rajam Makanya Suami Li'an Dulu Boleh Istri Li'an Dulu Juga Boleh Kalau Menurut Madhab Hanafi Falai Samenant Doruri Sehingga Tidaklah Keharusan An Yata Akhoro Akhir Li'an Sumpah Istri An Li'ani Dari Dari Sumpah Suami Hadihi Kayfiyyatul Li'an Al-Makhuzatu Minal Quran Inilah Tata Cara Li'an Yang Diambil Dari Al-Quran Wa'yuzatu Aleyha Minas Sunnah Dan Ditambahkan Atas Tata Cara Dari Quran Ini Ditambahkan Dari Sunnah Rasul Annahu Iza Kanatil Mar'atu Hamilan Wa'arata Zawju An Yanfiya Zalikal Hamla Wajaba An Yadhkurahu Fi Li'ani Yaitu Apabila Si Wanitanya Hamil Dan Suami Ingin Menafikan Bukan Menafikan Asap Menafikan Kandungan Suami Ingin Membatalkan Kandungan Itu Maka Suami Wajib Menyebutkan Hal Itu Di Dalam Sumpah Li'annya Faya Kulu Mengucaplah Si Suami Gimana Wa'idha Wa'inna Hazal Hamla Laisa Minni Dan Sungguh Kandungan Ini Bukan Dari Saya Ini Dari Laki Laki Lain Wa Kadhalika Iza Kana Hunaka Waladun Yuridu Zawju Nafyahu Demikian Pula Jika Ada Anak Sudah Lahir Yang Suami Ingin Mengingkar Menafikannya Membatalkannya Wajabat Ta'arudu Liza Lika Fili'an Maka Haruslah Menyebut Hal Itu Di Dalam Sumpah Li'annya Wajabat Wajabat Suaminya Duduk Hattaya Tashada Tashada Ketika Istri Itu Bersumpah Kwestahabut Taghlidu Bizzaman Wal Maka Disunahkan Memberatkan Sumpah Lian Itu Berat Dengan Waktu Dan Tempat Sumpah Sumpahnya Bata Asar Hari Jum'ah Bata Asar Hari Jum'ah Itu Kalau Sumpah Bohong Dosanya Adabnya Lebih Besar Hari Jum'ah Bata Asar Di Masjid Lagi Belakang Masjid Onok Makami Wali Lagi Misuruh Mencarikan Tempat Waktu Untuk Pemberah Pemberatan Talit Bin Waddiyah Abihuduri Jam'in Dan Dengan Hadirnya Sejumlah Orang Min Udulil Muslimin Dari Umat Islam Yang Soleh Soleh Dihadiri Kiai Kiai Wa Kulu Zalika Semuanya Itu Inna Masa Sungguhnya Zabatah Terbukti Sahih Di Sunnatil Mutoh Harah Berdasarkan Sunnah Nabi Yang Suci Faya Diri Fili'an Faya Diri Lianu Fim Masjid Dijame' Berlangsung Lian Itu Di Masjid Jame' Masjid Yang Dipakai Jum'atan Wa'ama Macam In Ghefir Dan Di Depan Sejumlah Orang Yang Sangat Banyak Apa Untuk Itu Itu Semua Untuk Apa Littaglid Untuk Pemberatan Ben Wati Tenan Terus Dikanda Ini Suam Istri Ini Kiai Ini 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 Wali Yang Menyaksikan Ini Lima Orang Itu Hafid Quran Semua Tidak Mencabut Jum'ah Apa Tetap Lanjut Di Belakang Makam Itu Ada Makam Wali Ini Wali Ini Waktah Asar Hari Jum'ah Di Tempat Begitu Disaksikan Orang Yang Alim Alim Dalam Jumlah Besar Wallahu A'lam Al Hukmus Zadis Mengingkari Lian Menolak Lian Apakah Mengakibatkan Hukum Had Tersatelah Berselisih Pendapat Para Ahli Fikih Dalam Hal Apabila Mengingkari Menolak Lian Salah Satu Dari Suami Istri Itu Hal Apakah Yajibu Wajib Alih Atasnya Ala Haddu Hukum Had Ala Madhabain Ada Dua Madhab Madhabul Jum'hur Malik Syafi'i Hambali An 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 Zawjah Iza Nakala An Lian Wajab Alayhi Fa Alayhi Haddu Al-Qasfi Suami Ketika Menolak Lian Maka Wajib Atasnya Hukum Had Qaddaf Ditambuk Delapan Puluh Kali Wa Iza Nakalati Zawjah An Lian Fa Alayhi Haddu Zina Jika Si Istri Juga Menolak Sumpah Lian Maka Wajib Atasnya Had Zina Had Zina Bagi Yang Sudah Nikah Berarti Kena Rah Rajam Ini Pendapat Maliki Syafi'i Hamb Hambali Wa Kala Abu Hanifah Iza Nakal Zawjuh An Lian Hubisa Hatta Yulaina Auyukaz Ziba Nafsah Jika Suamin Menolak Lian Maka Dia Di penjara Di penjara Ben Kapok Sampai Dia Bersedia Sumpah Lian Sampai Bersedia Sumpah Lian Atau Mendusakan Dirinya Menyatakan Dirban Hakim Maaf Dalam hal Kami tuduh Istri Kami Bohong Berarti Enggak Jadi Menung Menduh Ya Cabut Wa Wa Iza Nakal Til Mar Atu Hubisan Haddat Lain Jika Perempuan Itu Menolak Lian Maka Dia Ditahan Di penjara Hingga Dia Siap Mau Bersumpah Lian Atau Atau Mengakui Perbuatan Zina Faiuqomah Kemudian Ditegakkan Alayhi Mestinya Alayhaya Namun Ditulis Gimana Yang Tulisan Anyar Kurang Alif Yang Kitab Anyar Faiuqomah Faiuqomah Hingga Ditegakkan Alayhaya Atas Perempuan Ini Hina Izin Ketika Ngaku Zina Al-Haddu Hukum Had Rajem Adilatul Jumhur Istadallah Berdalil Al-Jumhur Malik Syafi'i Hambali Jumhur Ala Wujubil Had Atas Wajibnya Hukum Had Kalau Menolak Bi Adilatin Dengan Banyak Dalil Nolak Kisuh Kami Merangkum Hadalil Dalil Itu Fima Dalam Keterangan Yali Berikut Ini Yakti Awalan Yang Pertama Inna Allah Ta'ala Kala Fi Awali Surah Allah Dawuh Di Awal Surah Walladhina Yarmunal Muhsana Orang-orang Yang Menuduh Zina Wanita Yang Baik-baik Suma Atafa Alayhi Hukmal Azwaj Lalu Allah Atafkan Kepada Awal Surat Ini Hukum Tentang Suami Menuduh Istri Zina Fakal Allah Berfirman Walladhina Yarmuna Zuwajahum Suami-suami Yang Menuduh Zina Para Istri Fakama Anna Muktadu Qadfil Ajinabiyyat Maka Sebagaimana Dampak Implikasi Menuduh Zina Wanita Lain Wanita Lain Yang Bukan Istri Al-Ithyanu Bishuhud Implikasinya Dampak Hukumnya Wajib Menghadirkan Sak Saksi Awil Jaltu Atau Jambuk Fakada Mujib Bukad Fizz Zawjad Al-Ithyanu Bili'an Awil Haddi Demikian Pula Orang Yang Menyebabkan Menuduh Zina Para Istri Oh Mujabu Ya Dampak Wajib Implikasi Dari Menuduh Zina Para Istri Al-Ithyanu Bili'an Melakukan Sumpah Lian Awil Haddu Atau Kena Hukum Had Tambuk Delapan Puluh Hanian Yang Kedua Waidru'u Anhal Azab Dan Bisa Menghindarkan Seksaan Hukuman Dari Istri Kalau Istri Itu Sumpah Lian Nah Rungok Kalau Istri Kepengen Menghindari Hukum Rajam Harus Sumpah Lian Logikanya Kalau Enggak Sumpah Lian Berarti Kena Rajam Kan Begitu Ya Tidak Sah Dimaksudkan Dari Ayat Ini Azab Akhirat Sebab Kalau Azab Akhirat Tidak Dihindari Dengan Sumpah Lian Tapi Dihindari Dengan Bertau Bertau Bat Beris Tifar Kalau Yang Dimaksud Azab Akhir Lian Lian Nazzaw Jata Inkanat Inkanat Kahribatan Fili Aniha Lam Yazid Hal Lianu Ila Ila Azaban Fil Akhirat Sebab Jika Si Perempuan Itu Bohong Dalam Persumpah Lian Maka Lian Nya Tidaklah Menambahnya Kecuali Malah Menambah Azab Di Akhirat Bukan Malah Diampuni Ya Kalau Bohong Dalam Persumpah Lian Wa Inkanat Sadiqatan Fala Azab Alayha Fil Akhirat Jika Sumpah Lianya Benar Berarti Emang Tidak Zina Maka Tidak Ada Azab Baginya Di Akhirat Fata Ayyana An Yurad Abihi Azab Dunya Maka Bisa Dipastikan Yang Dimaksud Dengan Menghindarkan Azab Itu Azab Dunia Yakni Rah Rah Rajam Wawal Madhkur Fil Ayat Sabiqah Yaitu Yang Disebut Di Ayat Sebelumnya Wal Yashhad Azab Bahuma Hendaknya Menyaksikan Hukuman Dua Laki Laki Perempuan Yang Zina Itu Azab Itu Hukuman Bukan Azab Akhirat Hukuman Dunia Rah Rajam Atau Cambuk Ta'ifatun Segolongan Minal Mu'minin Wahua Yang Dimaksud Azab Di Ayat Ini Haddu Zina Salisan Yang Ketiga Qalu Waju Ayitu Hada Qaulun Nabi Sallallahu Sallallahu Ini Dikuatkan Oleh Sabda Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Likhaulah Kepada Khawulah Zawji Hilal Istrinya Hilal Arrajmu Ahwanu Alaiki Min Ghadubillah Bu Menerima Hukum Rajam Itu Jauh Lebih Ringan Bagimu Daripada Di Ghadub Kusti Allah Wahua Nasun Fil Bab Dan Ini Nas Hadis Dalam Bab Ini Bukan Bukan Ditambah-tambah Kalimatnya Nas Teknya Memang Begitu Wa Wa Kauluhu Dan Sabda Nabi Lihilal Kepada Hilal Bin Umayyah Hilal Kau Kampang Nuduh Isteri Zina Albayyina Awhadun Fi Zohrik Pilih Datangkan Saksi Atau Kena Hukum Had Di Punggungmu Kena Hukum Had Berapa Tambuk Delapan Puluh Nuduh Zina Adilatu Abi Hanifah Dalil Dalil Madhab Abu Hanifah Wastadalla Abu Hanifah Radiyallahu Anhu Bimayali Awalan Yang Pertama Qawluhu Wallazina Yirmuna Zawajahum Yuf'amu Bisa Dipahami Kata Abu Hanifah Minuh Dari Ayat Ini Annal Wajib Fikad Fikad Zawjad Al Lian Lal Haddu Bahwa Yang Wajib Karena Menuduh Zina Istri Itu Sumpah Lian Bukan Hukum Had Wahadil Ayat Ima Nasikhotun Li Ayat Al Qadfi Wa Ima Mukhasisatun Ayat Ayat Bisa Jadi Menasah Ayat Tentang Hukum Qodaf Bisa Jadi Mentah Sis Fala Yajibu Ala Kilal Halaini Siwal Li'an Maka Tidaklah Wajib Berdasarkan Dua Kemungkinan Ini Kemungkinan Menasah Atau Kemungkinan Mentah Mentah Sis Tidak Ada Yang Wajib Siwal Lian Kecuali Hanya Bersumpah Li Lian Faizam Tanah Zawdhu Khubisa Jika Suami Menolak Lian Maka Dia Dipen Di Penjara Hatta Yulainah Sampai Mau Bersumpah Lian Waizam Tanah Atiz Zawdhah Jika Si Istri Menolak Sumpah Lian Hubisat Maka Dia Dipenjara Hatta Tulah Inah Sampai Mau Bersumpah Lian Zalisan Zanian Yang Kedua Innal Mar'ah Izam Tanah Lam Taf'al Apa Lam Naf'al Ya Perempuan Itu Izam Tanah Jika Menolak Sumpah Lam Taf'al Syai'an Dia Tidak Melakukan Sesuatu Siwa Anah Tarokat Al-Nian Selain Hanya Dia itu Menolak Lian Aja Orang Perempuan Yang Menolak Lian Itu Kan Belum Tentu Melakukan Zina Dia itu Hanya Menolak Lian Aja Belum Tentu Zina Kalau Belum Tentu Zina Jangan Jangan Dirajam Kesalahannya Itu Hanya Tidak Mau Lian Itu Aja Menolak Lian Kok Tau Tau Kena Rajam Kok Berat Menolak Meninggalkan Sumpah Lian Ini Bukanlah Bukti Atas Perbuatan Zina Karena Belum Tentu Zina Maka Tidak Boleh Dirajam Di Dikaulihi Karena Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Layahilu Dan Memri Muslim Tidak Halal Membunuh Orang Muslim Ila Kecuali Bi Ihda Salah Sin Dengan Salah Satu Dari Tiga Hal Ini Satu Zinan Ba'da Ihson Selingkuh Zina Setelah Nikah Kena Rajam Nah Perempuan Yang Menolak Lian Belum Tentu Zina Belum Terbukti Au Kufrun Baca Iman Atau Kafir Setelah Iman Murtad Kena Hukum Bunuh Au Qatula Nafsin Bi Gair Nafsin Atau Karena Membunuh Orang Tanpa Kesalahan Kena Apa? Kena Di Kisos Halisan Yang Ketiga Menolak Lian Bukanlah Terang-terangan Ngaku Nah Kalau Durung Terang-terangan Ngaku Yodh Dirajam Mas Falam Yajus Isbatul Haddibi Maka Tidak Sah Menetapkan Hukum Had Rajam Bihi Hanya Karena Menolak Lian Kalafd Dil Muhtam Lizzina Waghiri Seperti Melafatkan Yang Lafat Itu Memungkinkan Makna Zina Atau Yang Lain Belum Terang-terangan Ngaku Zina Ya Bener Aku Dikeloni Kalimat Dikeloni Apa Mesti Zina Belum Tentu Belum Tentu Kalimat Itu Sik Apa Sik Bias Bisa Begini Bisa Begini Belum Bisa Kena Rah Rajam Layah Juzu Tidak Boleh Isbat Penetapan Hukum Had Dengan Lafat Yang Muhtamil Dengan Lafat Yang Bisa Bias Kesana Sini Al-Alamah Al-Alusi Fil Intisor Limat Abi Abi Hanifah Al-Alamah Al-Alusi Dawuh Dalam Upaya Membela Madhab Abu Madhab Abu Hanifah Walajab Minas Syafi'i Alayhi Rahmah Layak Balus Syahat Tadzawud Alayha Bizzina Anehnya Imam Syafi'i Itu Orang Dulu Itu Mengkritik Imam Syafi'i Tapi Tidak Ada Kepentian Tetap Mendoakan Alayhi Rahmah Semoga Allah Tetap Merahmatinya Orang Sekarang Kalau Saling Menyerang Ya Didasari Emosi Kementian Kubluk Orang Dulu Itu Santun Ya Menilai Aneh Imam Syafi'i Tapi Tetap Saja Ta'zimnya Alayhi Rahmah Semoga Imam Syafi'i Tetap Mendapat Rahmah Sehingga Perbedaan Madhab Empat Itu Dalam Perjalanan Islam Selama Seribu Tahun Lebih Sama Sekali Tidak Menjadi Penyebab Perang Saudara Belum Ada Perang Saudara Di Antara Empat Madhab Sekarang Perbedaan Nasab Madura Dan Non Madura Saja Bisa Bisa Tengkar Padahal Dulu Perbedaan Madhab Saja Tetap Saling Mendo Mendo Luar Biasa Andai Orang Itu Marem Bangga Sebagai Duryahnya Kesultanan Jogja Misalnya Kalaupun Terbukti Dengan DNA Dengan Cara Apapun Benar-benar Dia Keturunan Kesultanan Jogja Raden Temenan Ya Alhamdulillah Kalaupun Tidak Terbukti Tidak Apa-apa Toh Orang Masih Bisa Mulia Dengan Cara Lain Bukan Duryahnya Jogja Tapi Dia Alim Tetap Mulia Bukan Duryahnya Jogja Tapi Dia Tetap Soleh Tetap Takwallah Akhlakul Karimah Tidak Punya Catat Moral Dia Tetap Mulia Terbukti Bukan Duryah Jogja Tapi Dia Tetap Berjasa Banyak Di Tengah Tengah Masyarakat Ikut Mendirikan Masjid Ikut Mendirikan Madrosa Tetap Saja Mulia Maka Barangkali Tidak Terbukti Sebagai Duryah Jogja Ya Biasa Sajalah Masih Bisa Mulia Dengan Cara Yang Lain Kok Jadinya Kalau Enggak Terbukti Khawatir Kiamat Ya Nyantai Aja Bagi Yang Kuduryah Jogja Bismillahirrahmanirrahim Walajab Anehnya Minah Syafi'i Dari Imam Syafi'i Alayhi Rahmah Layak Baluh Syahad Atas Zawj Imam Syafi'i Tidak Menerima Kesaksian Suami Sumpahnya Suami Alayha Atas Istri Bizina Menuduh Zina Ma'a Salah Sati Ujur Dengan Tiga Orang Saksi Yang Adil Karena Saksinya Harus Empat Suma Yujibu Alayhi Alayhal Had Bi Qawli Wahdah Lalu Imam Syafi'i Mengharuskan Menjatuhkan Hukum Hat Atas Si Istri Bikali Hanya Dengan Ucapan Suami Saja Jadi beginilah Orang Nuduh Istri Tanpa Empat Saksi Tidak Tidak Diterima Tuduhannya Harus Minip Harus Empat Saks Tiga Saksi Tidak Diterima Tapi Gara-gara Sumpalian Seorang Suami Seorang Seorang Suami Bersaksi Kok Diterima Dan Istrinya Kena Hukum Rah Rajam Tiga Orang Saksi Saksi Belum Diterima Sebelum Empat Ini Seorang Suami Bersumpah Sendirian Kok Diterima Tapi Imam Sawi Juga Jawab Beda Mas Ini Suami Dan Itu Bukan Suami Yang Harus Empat Saksi Itu Kasus Yang Bukan Suami Lalu Ini Digantikan Empat Kali Sumpah Sedangkan Dalam Kasus Tuduh Zina Yang Bukan Suami Istri Itu Empat Saksi Dan Bukan Empat Kali Sumpah Dwe Dwe Mas Jadi Gak Apa-apa Saling Kritik Ya Begini Ngeritik Shafi'i Shafi'i Juga Bisa Jawab Minimal Saya Bisa Bantu Jawab Meskipun Si Suami Itu Seorang Hamba Yang Fasek Lebih Aneh Lagi Bahwa Lian Itu Menurut Imam Shafi'i Sumpah Bukan Kesaksian Bukan Syahadah Tapi Lian Itu Sumpah 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 Menurut Imam Syafi'i Tidak Bisa Memberi Dampak Hukum Menyangkut Harta Dan Tidak Bisa Mengukurkan Hak Hukum Menyangkut Harta Bak Bak Setelah Hukum Itu Berketetapan Ingkrah Berketetapan Hukum Sementara Sementara Bisa Mengukurkan Bih Dengan Sumpah Hukum 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 Bahwasannya Menolak Menolak Nian Itu Dian Mengakui Zina Mengakui Zina Itu Masih Subhad Padahal Hukum Hat Itu Harus Dihindarkan Karena Karena Masih Ada Yang Subhad Sedangkan Hukum Hat Hendaknya Dihindari Jangan Dijaduhkan Karena Adanya Sesuatu Yang Belum Jelas Bawa Fakal Imam Ahmad Al Ahnaf Fi Hukmi Zawjah Al Mumtani'ah Fi Ihdar Riwayat Ini Imam Ahmad Sepakat Dengan Madhab Hanafi Mengenai Hukum Perempuan Yang Menolak Lian Tapi Menurut Salah Satu Riwayat Anhu Dari Imam Ahmad Bi Anah Bawa Perempuan Yang Menolak Lian Tuh Basu Hanya Di Penjara Wala Turjamu Tidak Boleh Dirajam Wafi Riwayatin Ukhra Anhu Dalam Riwayat Lain Dari Imam Ahmad Latuh Basu Perempuan Yang Menolak Lian Tidak Perlu Dipenjara Wai Yukhalla Sabiluha Di Bebaskan Sebagaimana Ketika Bukti Belum Terpenuhi Bukti Belum Sempurna Ya Istri Tidak Kena Rajam Tidak Tidak Penjara Dinyatakan Be Bebas Itu Salah Satu Koul Menurut Imam Ham Ham Bali Wajah Afi Kitabi Fikih Sunnah Kalau Andai Saya Jadi Hakim Itu Dari Mana Di Kamat Hap Itu Yang Tak Pakai Saya Tetap Harus Mempelajari Koronologi Ya Dicari Cari Sekarang Kan Bisa Jidak Digital Bisa Dicari Ya Perempuan Itu Ternyata Jadingan Dengan Laki Laki Lain Dicek Memang Itu Laki Laki Gendaannya Dan Segala Macam Itu Menguatkan Tuduhan Su 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 Mengarah Bahwa Istri Itu Benar Benar Zina Lalu Maaf Si Bayinya Nanti Kalau Lahir Juga Di DNA Ternyata DNA Bukan Su 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 Itu Juga Menguatkan Nah Kalau Kayak Begitu Su Suami Mau Sumpah Lian Istri Menolak Itu Tetap Kena Hukum Rah Raja Andai Saya Jadi Hakim Yang Penting Itu Bagaimana Hakim Itu Jangan Menjatuhkan Tanpa Keyakinan Dan Jangan Tidak Menjatuhkan Kalau Sudah Ya Yakin Nah Begitu Jadi Bisa Hambali Bisa Maliki Bisa Hana Hanaf Dulu Kan Turung Ngo Apa Pas Mah Turung Ngo Sitik Jari Segala Macam Sekarang Bisa Sekali lagi Tidak digital Saksi Saksi Mungkin Tongo 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 Juga Tahu Ini Memang Sudah Tidak Harmonis Saksi Dari Tetangga Kami Tahu Sudah Berbulan Bulan Suami Tidak Tidur Di Rumah Itu Juga Menguatkan Pengakuan Suami Kami Sekian Bulan Tidak Ngumpuli Kalau Akhirnya Hamil Pasti Bukan Dari Saya Saksi Dari Tetangga Bisa Ranjang Sudah Lama Begitu Itu Semakin Menguatkan Hakim Melakukan Atau Tidak Plus Ditambah Karakter Rajin Sholat Apanggah Suka Maksiat Apanggah Jejaknya Ngapusi Apanggah Komitmen Kejujuran Apakadang Goro Ya Kayak Begitu Juga Harus Diteliti Karakter Masing-masing Suami Atau Istri Al-Fatihah Terima Kejujan Elements Byt City nhé Produk